Berita gembira bagi warga kota Pekalongan. Persib Pekalongan raih juara di Liga 3 Jawa Tengah tahun 2023-2024 usai libas Persib Bangga lewat adu penalti. Persib Pekalongan berhasil meraih juara Liga 3 Jawa Tengah usai mengalahkan Persib Bangga Purbalingga. Persib menang melalui adu penalti di final Liga 3 Jawa Tengah musim 2023-2024 pada laga yang berlangsung di Stadion Jati Diri, Semarang. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Usai di waktu normal, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Di adu tos-tosan, dua pemain Persib Bangga gagal mencetak gol usai di tepi skipper Persib. Sehingga skor kedua tim yakni 0-0. Dan usai adu penalti, skor saat ini berubah menjadi 2-4. Dan hal itu membuat Persib Pekalongan mengalami kemenangan. Dengan hasil ini, Persib berhasil menjuarai dua kali secara berturut-turut untuk Liga 3 Jawa Tengah yakni pada musim lalu, tahun 2022-2023 dan musim ini 2023-2024. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junait menyampaikan rasa syukur atas kemenangan Persib Pekalongan di Liga 3 Jawa Tengah ini. Menurutnya, ini sejarah Kota Pekalongan back-to-back mendapat kemenangan berturut-turut di Liga 3 Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan target dan juga niat Persib Pekalongan untuk mendapatkan juara di Liga 3 Jawa Tengah dan maju ke tingkat nasional dan mudah-mudahan masuk ke dalam Liga 2. Aaf mengaku bangga dengan perjuangan dan peran para atlet atau pemain, pelatih, beserta manajemen. Semoga kedepannya semakin menorehkan prestasi dan membanggakan untuk Kota Pekalongan. Jalannya pertandingan tim juara bertahan Persib lebih banyak menguasai bola sehingga serangan pun dilancarkan anak asuhan Gatut Branowo dari awal laga. Beberapa peluang tercipta namun belum ada yang bisa dikonversikan menjadi goal. Dan di babak kedua intensitas serangan semakin ditingkatkan. Lini depan Persib yang dikomandoi, Elang Rishandi, beberapa kali mencoba menjebol benteng pertahanan Laskar Jendral Sudirman. Namun pertahanan Persib Bangga cukup kokoh sehingga dapat membendung serangan-serangan. Diserang terus-menerus membuat pemain Persib Bangga terkurung. Benteng pertahanan kedua tim patut diacungi jempol pada laga yang berlangsung sengit ini. Sampai di waktu normal pertandingan, pertandingan berlangsung tanpa goal. Sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti.